Halo teman-teman semuanya, balik lagi bareng gue Cecep dan seperti biasa di channel ini gue bakal selalu share mengenai tips, tutorial, unboxing, gameplay atau apapun semua yang berhubungan dengan Visual Reality atau VR ada banyak orang yang punya pemahaman dasar tentang teknologi VR tapi gak tau produk apa sih yang lagi tren saat ini ya ada juga beberapa orang yang tau mengenai VR tapi masih berjuang dengan beberapa konsep dan istilah di teknologi tersebut tapi bingung memilih VR mana yang cocok buat dipakai nah di video kali ini gue mau bahas mengenai semua dasar-dasar Visual Reality yang perlu dipahami oleh pemula yang minat terhadap dunia VR gue bakal jelasin mengenai konsep dasar VR, istilah-istilah dan apa aja sih VR headset yang saat ini lagi populer buat kalian yang bingung kira-kira harus mulai dari mana sekarang kalian bakal tau setelah ditonton video gue yuk kita langsung aja masuk ke videonya stay with me and let's begin VR alias Virtual Reality memungkinkan orang untuk sepenuhnya tenggelam dan masuk ke dalam sebuah lingkungan gaib ya alias lingkungan yang dibuat oleh komputer VR dikirimkan melalui alat yang dipasang di kepala yang ngelacak pergerakan kita headset VR ini terdiri dari layar yang berupa 2 panel tampilan pada setiap mata yang dipasang di kepala kita sepasang lensa biasanya dipasang di antara panel dan mata kita menghalangi dunia luar sehingga bakal tampak seolah-olah apa yang kita lihat adalah seluruh dunia kita padahal dunia gaib yang paling penting semua headset ngelacak gerakan kita sehingga gambar yang kita lihat akan menyesuaikan dengan gerakan kita setiap VR headset berbeda guys ada yang mendukung gerakan penuh ada juga yang cuma nge-track rotasi kepala dalam setiap VR experience punya cara buat ngontrol isi UI yang ada di dalam dunia VR yaitu pake nama itu adalah controller controller dipegang di masing-masing tangan untuk mengontrol semua aspek experience yang ada di VR controller merepresentasikan apa yang kita gerakan di dunia nyata biar sesuai dengan apa yang digerakan di dunia VR nah sekarang kita udah ngerti mengenai apa itu VR intinya adalah perangkat yang dipasang di kepala kita untuk ngeliat dunia maya gitu ya tapi dengan lebih imersif tapi kalian ternyata masih bingung nih mengenai istilah-istilah VR yang sering muncul di semua artikel tentang VR nah gua bakal jelasin lagi nih mengenai beberapa istilah VR yang sebenernya udah gua jelasin juga di video ini ya tapi mungkin agak lebih diperjelas dan intinya mengelengkapi video ini biar orang yang masih awam terhadap VR bisa lebih rinci paham mengenai dasar-dasar VR buat pemula oke ini dia istilah-istilah yang wajib kita ketahui di dunia VR yang pertama yang perlu kita ketahui adalah FOV alias field of view alias bidang pandang ya FOV adalah singkatan dari field of view yaitu bidang pandang mata kita sejauh mana mata kita bisa ngeliat visual yang ada pada layar di VR headset kita semakin sempit FOV maka bakal semakin sempit kelihatan kayak teropong ya tapi semakin besar FOV maka efek teropong bakal semakin kecil jadi kalau FOV-nya semakin kecil nih atau bidang pandangnya kecil kita bakal sering ngeliat semacam batas hitam bulat gitu ya di sekitar lensa yang kita lihat waktu pake VR headset namun jika bidang pandang atau FOV headsetnya besar maka batasnya dapat membuat seolah-olah kita lagi liat melalui sepasang kacamata transparan ke dunia maya bikin kita gak sadar kalau ternyata ada batas hitam di pinggirannya nah terus istilah berikutnya adalah DOF atau degrees of freedom ya waktu kita ngomongin tentang movement atau pergerakan dan juga tracking atau pelacakan di VR orang seling menyebut istilah degrees of freedom atau DOF ya lebih banyak DOF berarti lebih banyak gerakan visi kita bakal di-track oleh headset dan disesuaikan dengan representasi simulasi di VR kita nah dua istilah paling umum yang akan kita lihat kalau baca-baca tentang DOF yaitu adalah 3 DOF dan 6 DOF masing-masing ada 3 dan 6 aksis headset yang cuma punya 3 aksis atau 3 DOF cuma bakal nge-track pergerakan kepala aja yaitu roll pitch yaw alias rotasi aja ya jadi gak bisa melakukan gerak gak mengubah posisi dalam ruang yaitu XJZ gitu ya tapi kalau 6 DOF itu bisa nge-track gerakan kepala kita dan koordinasi dalam ruang fisik artinya rotasi dan translasi itu berpengaruh di VR kita gerak gini kanan kiri atas bawah itu berpengaruh ya sedangkan kalau 3 DOF dia cuma rotasi doang kebanyakan headset VR saat ini menyediakan positional tracking dengan 6 degrees of freedom penuh ya banyak VR smartphone dan juga VR box sejenis yang lebih tua yang jadul banyak yang dihentikan produksinya atau dihapus ya yang mana mereka pakai 3 DOF kayak misalnya Google Cardboard, Google Daydream, Gear VR, dan Oculus Go ya jadi sayang sekali mereka udah discontinue setiap VR headset punya cara tersendiri masing-masing untuk melakukan tracking terhadap pergerakan orang yang pakai VR bentuk tracking yang paling baru saat ini disebut Inside Out Tracking yaitu tracking yang mengandalkan kamera yang dipasang di VR headset buat nge-track pergerakan dari bagian dalam headset ke arah luar nah MetaQuest, Oculus Rift S, dan semua headset Windows Mixed Reality dan juga ada HP Reverb G, Samsung Odyssey, dan banyak ya ada contoh-contoh headset yang pakai Inside Out Tracking pokoknya ada kamera di VR headsetnya ada juga Outside In Tracking yang mana ini punya mekanisme yang berbeda ya dimana melibatkan hardware eksternal yang nggak terpasang pada headset itu sendiri contoh VR headset yang pakai Outside In Tracking ini adalah headset HTC Vive dan Valve Index Original alat eksternal ini disebut Base Station yaitu kota-kota kecil yang dipasang di sudut ruangan ya ada juga sistem yang lebih tua kayak misalnya headset Rift Original yang dirilis pada tahun 2016 pakai kamera yang dimodifikasi yang ditempatkan di kamar kita untuk Outside In Tracking PSVR juga pakai kamera ya buat trackingnya ada kelebihan dan kekurangan untuk setiap jenis tracking Inside Out Tracking bisa beroperasi lebih mudah tanpa pemasangan perangkat tambahan tertentu tapi kadang kita nggak bisa melihat full body kita karena hanya mengandalkan kamera yang nempel di headset kita kalau Outside In Tracking itu bisa melihat pergerakan full body kita seandainya kita mau pakai full body tracking dan namanya ya tapi kelemahannya adalah harus memerlukan setup dan juga ya repot lah ya dan juga ruangan yang luas untuk memasang tracker-trackernya kemudian kita bakal bahas mengenai controller juga ya setiap VR headset punya cara yang berbeda buat interaksi antara kita dengan dunia VR headset kayak Meta Quest 2 dan juga HP Reverb G itu punya 2 controller yang digerakkan oleh tangan dan nge-track secara 6 degrees of freedom dengan sistem Inside Out Tracking yang udah gue jelasin tadi ya nah kalau PlayStation VR itu beda guys dia punya beberapa sistem input jadi game VR yang ada di PSVR itu bisa dimainkan pakai controller PSVR sendiri bahkan tanpa adanya movement controller kayak Quest tapi lebih baik pakai controller tambahan ya sebenarnya itu justru controller utama buat PSVR yaitu PS Move ya dimana fungsinya ya sama kayak controllernya Meta Quest atau VR-VR sejenis nah beberapa game di PSVR perlu PS Move ya tapi nggak semuanya sih jadi untuk game yang nggak pakai PS Move masih bisa pakai controller bawaan dari PSnya nah kalau controller di Valve Index dipasang dengan mengikatkan strapnya di punggung dan telapak tangan sehingga controller lebih ciamik ya dan bebas tanpa takut terjatuh jadi serasa nggak pakai controller aja lah ada area pegangan yang besar pada controller ini dan bisa ngedetect gerakan jari dan bisa tahu beberapa tekanan yang kita pegang yang bikin si controller Valve Index ini beda sama yang lain kontrol ini ditek lewat base station eksternal dan bisa dibeli sepaket dengan headsetnya sendiri tapi bisa juga dibeli terpisah dan digabungin sama headset non-index lainnya yang pakai sistem base station kayak STC Vive atau PMAX nah kalau Oculus Quest atau Meta Quest 2 dan Quest 1 di dalam paket penjualnya udah nyertain 2 controller siap pakai guys dan di dalam pemakaiannya bisa pakai controller tersebut atau bisa juga nggak pakai controller sekalipun loh kok bisa? karena Quest bisa pakai teknologi hand tracking tanpa perlu bantuan software apapun matah sekali ya dan ada beberapa game yang dikhususkan buat pakai hand tracking aja daripada controller beberapa headset lain juga nge-track pergerakan tangan juga sih sebenarnya tapi Quest saat ini lebih populer di mana hand tracking sistem yang ada di Quest memakai kamera yang ada di headset Quest itu sendiri tapi akurasinya bagus gitu ya apalagi udah di update ke versi 2.0 trackingnya lebih akurat dan ciamik udah gue jelasin juga di video ini ya tapi masih kecil kemungkinan bahwa hand tracking yang bisa ngelacak pergerakan tangan itu bisa ngegantiin controller fisik masih kecil kemungkinan karena ada beberapa faktor kayak experience dalam game haptic callback, tombol fisik, dan tracking controller fisik yang lebih cepat bisa membuat perbedaan yang signifikan bagi banyak game dan aplikasi gitu jadi bisa bisa jadi lebih nyaman pakai controller kira-kira begitu teman-teman nah terus ada tiga jenis volume yang di track dengan beberapa VR headset yang disesuaikan buat setiap ukuran area bermain VR yaitu ada room scale, seated, dan juga standing room scale adalah istilah buat area bermain yang mana kita secara fisik dibebaskan bergerak selama ada di ruangan tersebut dan pergerakan fisik kita benar-benar mampu berinteraksi dengan dunia VR sesuai dengan semua pergerakan fisik di dunia nyata ruangan atau arena bermain kita biasanya dibatesin dan kita tentuin sebesar apa sesuai dengan ruangan nyata kita nama pembatas ruangan adalah guardian bisa teman-teman lihat di beberapa VR headset kayak misalnya meta quest ya kalau teman-teman masuk ke developer mode, guardian bisa kita non-activein biar gak ada batasan arena bermain tapi bahaya guys, nanti kalau kejedot ini gue gak tanggung jawab ya bisa juga dimainin di lapangan futsal juga bisa sebenarnya kita gak pakai batas guardiannya, itu bisa guys nah kalau seated dan standing itu mirip banget karena sebenarnya kita dimaksudkan untuk tetap berada di tempat yang sama dan biasanya kalau mau melakukan pergerakan badan, biasanya cukup pakai controller aja, pakai analog ya nah biasanya seated dan standing itu berada di ruangan yang lebih sempit dibandingkan room scale nah kalau seated itu duduk dan standing itu berdiri, artinya kebutuhannya pun berbeda gitu ya saran gue sih kalau main game itu mending berdiri guys karena paling gak sedikitnya ada gerakan yang melibatkan fisik kayak berdiri, nunduk, jongkok dan sebagainya sedangkan kalau posisi duduk itu lebih dibatasi pergerakannya dan lebih cocok kalau menurut gue sih ya mainin yang duduk aja kayak table game, main catur, kejadi VR, nyetil mobil dan semua game yang gak bersifat melakukan gerakan fisik di gamenya nah itu cukup duduk, tapi kalau ada gerakan fisik, mending berdiri karena lebih enak mainnya nah terus ada beberapa juga jenis opsi movement atau gerakan simulasi yang beda-beda di setiap game VR nge-simulasiin gerakan buat orang yang pakai headset VR kadang bisa bikin orang tersebut ngalami namanya itu adalah motion sickness nah untuk motion sickness sendiri udah gue bahas tipsnya disini nih guys gimana caranya biar kita terhindar dari penyakit namanya motion sickness nah metode teleport adalah bentuk movement yang paling umum dan seringkali merupakan pilihan yang paling nyaman buat banyak orang biasanya cara buat teleport yaitu dengan menekan tombol pada controller terus kita pilih tempat dimana kita bakal teleportasi diarahin kayak gitu ya dengan metode teleportasi ini bakal lebih nyaman karena malah nyaman banget ya karena gak ada motion alias pergerakan pasu di VR padahal di dunia nyata kan gak gerak jadi gak bikin pusing tapi banyak yang ngeluh bahwa teleportasi bisa bricks immersion karena kita gak bisa ngelakuin teleportasi di dunia nyata kan nah karena alasan itulah maka developer game banyak yang bikin game VR yang memakai gerakan teleport di game-game bertema sihir jadi biar cocok aja gitu ada teleport pakai kekuatan sihir kan nyambuh nah ada juga jenis gerakannya itu smooth locomotion yaitu jenis gerakan yang mirip sama game-game konsol atau non-VR dimana kita cuma menekan tombol analog dan kita langsung gerak ke arah yang kita inginkan ya gue saranin buat pemula jangan pakai metode ini karena soalnya dijamin bakal bikin mual karena motion sickness bakal terjadi kalau pakai smooth locomotion ini developer biasanya punya solusi biar kita bisa tetap nyaman mainin game VR yaitu dengan cara bikin pengaturan kenyamanan baik itu teleport smooth locomotion atau smooth locomotion yang pakai sistem tunnel vision wah apalagi itu yaitu bentuk dimana FOV dibatasi sehingga nanti kita kayak ngeliat terowongan aja gitu lumayan rasa fosinya berkurang banget ya karena kita fokus ke terowongan itu tapi imersinya malah kurang kurang imersi orang yang pakai VR VR terutama yang baru pakai kadang ngerasa gak nyaman mual dan akhirnya muntah itu terjadi karena adanya gejala motion sickness atau dalam bahasa Indonesia adalah mabuk perjalanan jadi gue bakal jelasin mengenai motion sickness ya motion sickness terjadi karena gerakan di dalam itu gak sesuai dengan gerakan tubuh fisik kita otak kita jadi bingung karena adanya ketidaksinkronan itu jadi pasti pusing gitu kan nah beberapa orang bisa membangun resistensi dan juga tingkat toleransi yang lebih tinggi buat experience yang lebih intens atau bisa juga disebut dengan udah bikin VR legs aduh apa VR legs? VR legs adalah istilah buat orang-orang yang udah ngerasa nyaman ketika bergerak di VR gimana cara bikin VR legs kita teman-teman bisa lihat di video gue yang satu ini ada banyak faktor yang mempengaruhi terhadap motion sickness di VR kayak FOV, frame rate, berat headset dan bahkan beberapa seberapa baik kita bisa tidur atau apa yang kita makan dan juga masih banyak faktor lainnya sih nah biar gak pusing juga kita harus mengatur namanya itu IPD IPD adalah istilah yang cukup umum yang bakal kita temuin kalau kita lagi baca artikel-artikel literatur tentang headset VR IPD adalah singkatan dari interpupillary distance alias jarang antara pusat kedua pupil kita bergantung pada desain optik headset ukuran IPD itu setiap orang bisa mempengaruhi seberapa nyaman kita pakai VR headset kalau lensa dan layar gak sejajar baik dengan pupil kita maka nanti bakal kelihatan blur dan mesti kita setting lagi dalam kasus yang lebih buruk ini bisa meningkatin sakit kepala atau mual atau motion sickness tadi nah beberapa headset biasanya ada fitur buat nentuin penyesuaian fisik untuk IPD pengaturannya yaitu ada penggerak lensa dan panel biar disejajarkan di depan pupil kita jadi lensa dan layarnya itu harus sejajar dengan pupil kita ya nah di headset VR Meta Quest kita bisa nentuin IPD dengan cara dipegang si lensanya ke kanal atau ke kiri dan ada 3 mode aja ya sebenarnya mode yang kedua alias IPD ukuran tengah itu bisa aja disesuaikan dengan jarak mata standar manusia gue sendiri sih gak setting IPD di VR headset gue karena masih oke lah pakai ukuran yang standar alias mode yang kedua ya nah sementara itu aja paling yang bisa gue jelasin di video ini mudah-mudahan bisa menambah wawasan buat temen-temen yang baru mau masuk nih ke dunia VR atau bener-bener antusias terhadap dunia VR kalau temen-temen ada pertanyaan silahkan tanyakan aja di kolom komentar di bawah dan kalau gue lihat komentarnya insya Allah gue jawab ya oke itu aja video untuk kali ini jangan lupa untuk like video ini dan juga share ke temen-temen yang lainnya dan buat temen-temen yang belum subscribe channel ini yuk di subscribe dulu ya dan klik tombol loncengnya biar temen-temen semuanya selalu dapat notifikasi setiap gue upload video yang baru oke temen-temen semuanya sampai jumpa di video selanjutnya bye sub indo by broth3rmax